Krisis Bread Mereka mungkin besar, tapi cuma besar saja. Akan kucunjukkan pada mereka seperti apa kekuatan sebenarnya. Sedikit lagi, sekarang lihat. Kau tidak apa-apa, kami datang. Yang ganda itu terlalu berat. Dok, ada yang pingsan di sini. Aku bangun. Kenapa Master Bread sangat terlambat? Ya. Master Bread, apa yang terjadi padaku? Tangan ku patah karena kekuatanku sendiri. Aku lega, ku baik-baik saja. Maaf, tapi siapa yang nanti akan menata rambut, Mr. Bread? Rambut? Wil, kau saja. Aku? Jangan khawatir, nanti ku pandu dengan tanganku. Entahlah. Dan bagaimana cara memakan nanti? Aku berencana, mungkin kau bisa membantuku, kan? Apa? Atau biar saja aku kelaparan seperti ini. Permisi, aku ingin menata rambut. Selamat datang, selamat datang. Muridku yang berbakat, Wilk, akan melayanimu. Master Bread, aku tidak yakin bisa melakukan ini. Jangan khawatir. Moving ini sangat mudah. Ikuti saja petunjukku. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Tukang cukur apa yang mulai dengan krim tiga inci? Kau harus mulai dengan semprotan dua setengah inci tepat di atasnya. Baik. Strawberry harus diletakkan pada sudut 45 derajat. Baik, Master Bread. Strawberry selalu berjarak seperdelapan inci. Kau mengejek taburan coklat ini. Gula bubuk harus jatuh seperti kepingan salju dari langit. Kau membuatku gosong. Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Tadi dia bilang kau membantuku. Ya ampun, kau membuatku hilang kesabaran. Selamat makan. Coko, kau mau kemana? Apa kau tidak mau menyuapiku? Apa? Kau tahu aku tidak bisa menggunakan tanganku, kan? Aku perlu bantuanmu, Coko. Oh, iya. Coko. Ya? Apa kau tidak tahu kalau daging harus dipotong dengan benar? Apa masalahnya? Nanti juga akan terurai di dalam tubuhmu. Apa masalahnya? Potongan itu yang penting. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Kenapa kau hanya memberi kustik saja? Aku perlu sayuran. Kau tahu aku tidak suka wortel, kan? Oh, Coko, tenangkan dirimu. Aku bisa membiasakan diri seperti ini. Tunggu dulu. Kemana semua orang? Wilk, Coko. Berhenti bermain-main dan cepat keluar. Mereka meninggalkan aku sendirinya. Teganya mereka menelantarkan aku padahal aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Master Brad membuatku seperti tenggelam dalam kotaku sendiri. Dia memang sering kejam, tapi kali ini sudah keterlaluan. Tapi apa dia akan baik-baik saja? Dia tidak bisa menggunakan tangannya. Kau kenal Master Brad. Dia pasti bisa bertahan. Sekarang, ayo. Waktunya untuk Dairy Oke. Aku benar-benar ingin anggur ini untuk hidangan penutup. Aku rasa aku tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk memakannya sendiri. Ini sangat memalukan. Aku menolak dikalahkan oleh anggur. Cepat, aku ada kencan buta. Aku perlu penampilan baru. Andai aku bisa membantumu, Pak. Tapi aku tidak bisa menggunakan tanganku. Lalu kenapa kau punya tempat cukur? Aku mau pergi saja dari tempat ini. Tadi aku kesulitan sekarang dibentak. Gimana semua orang? Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Mungkin aku terlalu kasar mengatakan hal seperti itu. Tunggu. Kakiku. Ya, aku bisa menggunakan kakiku saja. Keluarga Brad menggunakan semua yang dimilikinya. Karena itu, aku akan menggunakan kakiku. Tunggu. 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 Selamat datang. Apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir. Ini adalah kemampuan istimewa. Kau pasti bergurang. Aku rasa sudah selesai sekarang. Wow, aku tidak sangka kau bisa melakukan ini dengan kakimu. Tukang cukur siapapun yang pandai pasti bisa melakukannya. Aku bisa. Lihat, dia benar-benar melakukannya. Itu adalah tata rambut terbaik yang pernah aku lihat. Ibu, aku mau tata rambut kaki dan aku mau sekarang. Master Brad! Master Brad! Master Brad! Master Brad! Wah, tidak ada yang seperti lagu Olivia Vick, Newton, John. Ya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Master Brad. Aku yakin dia baik-baik saja. Hei, kau sudah lihat ini? Oh ya, dia menjadi viral. Semua orang sudah melihatnya. Bayangkan dia benar-benar menata rambut dengan kakinya. Apa? Joko, itu Master Brad. Will, kita harus kembali ke tempat cukur. Tunggu aku. Wow, hebat sekali. Coba-coba, Niti. Terima kasih. Hebat sekali. Kami menyiarkan langsung dari tempat di mana tukang cukur Brad sedang menggunting rambut dengan kaki. Dan dia berhasil. Dia telah mewujudkan Mipi Muffin dengan kakinya. Aku tidak tahu dia bisa melakukannya. Apa aku bilang, kita tidak perlu mencemaskannya. Dan sekarang aku mencemaskan kita. Kenapa kalian berdua diam saja, Will? Isi kembali ikhtal coklatnya. Joko, telpon itu tidak bisa menjawab sendiri. Baik, Pak. Baik. Pas terberangku, ya aku tanya apa yang sedang kulakukan. Apa kau tidak bisa melihat? Ini adalah potongan kakiku yang terkenal seperti yang kukatakan. Kakiku lelah. Will, pegangi ini. Kenapa aku memeganginya? Master Brad, apa ini artinya tanganmu sudah sembuh? Ya, memang sudah lama sembuh. Tapi itu sudah menjadi ikon dengan kakiku, jadi aku jarang menggunakan tanganku. Seorang bintang tidak pernah mengecewakan penggemarnya, kan? Apa toko ini masih diusah? Selamat datang. Selamat datang. Apatku melihat yang kulihat? Aku tidak bisa melepakannya. Tenang saja. Dan angkat kakimu. Dan aku akan mengangkat kakiku untuk menata rambutmu. Terima kasih telah menonton!